Kepadatan calon penumpang kereta api sudah terlihat di area ruang keberangkatan stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sepekan jelang libur panjang peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Meski di beberapa kota di Pulau Jawa masih dalam kondisi daerah rawan pandemi COVID-19, nampaknya tidak menyurutkan niat pemudik untuk bertemu keluarga di kampung halaman. Terlebih PT KAI memudahkan para pemudik untuk melakukan screening awal dengan melakukan rapid test serta mengharuskan penumpang dalam kondisi sehat. Pasar Turi. Oh Pasar Turi, dalam rangka apa Ibu? Pulang. Pulang ya? Ibu, anggapannya seorang rapid ini gimana Ibu? Ya, bagus sekali untuk menjaga kesehatan untuk COVID-19 ini. Mengantar sekolah. Oh, kemana Ibu? Ke Bujanegara. Bujanegara ya? Oh, tadi ikut rapid test juga Ibu ya? Iya. Diket rapid test juga ya? Tapi nggak di sini. Oh, nggak di sini. Berapa orang Ibu? Berantet? Empat. Empat orang? Ini apa, abis liburan apa mau liburan Ibu? Nggak, mau sekolah, mau balik pondok. Balik pondok lagi? Ya, liburan? Hah? Liburan, lagi mau liburan? Iya. Liburan mana Pak? Saya biasa PP, Cerebonan. Cerebonan ya? Iya. Ini dalam bahagian berpanjang Pak ya? Iya. Tadi Pak ikut rapid test juga Pak? Pak ikut juga. Ikut rapid test Pak? Berapa orang Pak tadi? Tiga orang. Tiga orang ya? Iya. PT KAI mengimbau para penumpang senantiasa mentaati aturan protokol kesehatan, guna menghindari potensi penyebaran COVID-19 pada saat momen libur panjang akhir bulan Oktober mendatang. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk JTV Network.